Dipersembahkan oleh Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya Sugiarto Assalamualaikum Pak Bima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anda, apa kabar? Baik Pak Bima, kabar? Alhamdulillah Baik, baik Pak Bima, ini tentunya di tengah pandemi Kemudian menjelang hari Rai Dulfitri Ada larangan mudik Mungkin saat ini sedang sibuk-sibuknya Untuk mengajak masyarakat Bogor Agar tidak pulang mudik Ini apa yang dilakukan oleh Pak Bima, Pak? Ya, kita harus jelaskan ke publik Kenapa kita lakukan ini Ini paling pertama Karena kalau kita fokus sama lainannya Tanpa kita jelaskan juga kenapa Mungkin warga enggak pandu kan Kita jelaskan bahwa Kalau lalu itu habis lebaran naik ke 90% Satu Yang kedua Sekarang ini trend nasional agak naik Yang ketiga kita lihat Ada gelomba kedua yang sangat mengerikan Di India, bahkan negara tetangga kita Singapura dan Malaysia Itu dulu yang pertama yang sering kita sampaikan Yang kedua Baru kita sosialisasikan dengan lebih teknis Tentang kebijakannya bagaimana Apakah boleh atau tidak mudik Nah, kemarin ini yang sering jadi penyataan Pertanyaan adalah Kalau Jabodetabek boleh enggak mudik? Ternyata kemudian tidak boleh Jadi kita jelaskan kepada publik Enggak mudah Tapi harus bisa Yaitu ditahan dulu silaturanginya mudiknya Terutama di wilayah Jabodetabek Nah, ini kan yang menjadi tugas berat Di tengah pandemi ini kan Memang momentum bulan Ramadhan ini kan Kadang-kadang dijadikan masyarakat Terutama umat muslim Untuk melatih kedisiplinan Nah, momen Ramadhan ini Untuk melatih kedisiplinan Dari warga di Depok Maksud kami di Bogor sendiri Seperti apa, Pak Bima? Kita ingatkan terus sebetulnya Bahwa di Ramadhan ini Kita harus menahan diri Menahan diri untuk tidak berbelanja Menahan diri untuk tidak berguru tajil Menahan diri untuk tidak berkerumun Ketika menjalankan ibadah tawih Menahan diri untuk silaturanginya Kepada kerabat Jadi, esensi dari menahan diri Di bulan Ramadhan Ini sangat konteksual Sangat relevan Ketika hari ini kita harus Menahan diri agar COVID-19 tidak Semakin tinggi Lonjakan kasus positifnya Oke, jadi menahan diri Yang ditekankan Di bulan Ramadhan ini Begitu, Pak Bima ya Nah, dari Pak Bima sendiri Kira-kira Yang menjadi tantangan Di bulan Ramadhan ini Apa nih, Pak Bima? Ya, pertama sebetulnya Kembali lagi Menahan diri dan menahan emosi tadi Kita harus lebih sabar Ketika Keluarga Yang diminta Untuk disiplin Taat pada perkembangan kesehatan Itu kemudian Nafal dan memandang Tahan diri juga Untuk membaca Komen-komen di Instagram Komen-komen di Medsos Yang di luar konteks Kita harus sabar Jadi, di bulan Ramadhan ini Kayaknya semua diuji Bukan saja warga yang diuji Tapi para pemimpin Para kemana-mana Juga diuji Untuk betul-betul Bisa sabar dan menahan diri Dan tetap fokus Sikoma menjalankan tugas Menjalankan obyok kita Agar semua Tetap terkendali Ini menjadi Memang tantangan besar Bagi Pak Bima sendiri Karena dalam beberapa Pekan terakhir ini Pak Bima banyak juga Mendapatkan serangan Dalam tanda kutip Dari netizen Nah ini apa tips Dan kiat-kiat Agar bisa terhindar Dari istilahnya Hal-hal yang negatif Seperti ini Pak Bima Sehingga tidak mungkin Namanya pemimpin kan Sudah risiko jabatan Itu semua Kalau menghindar dari masalah Menghindar dari bulian Menghindar dari kritikan Atau cacian kan Tidak mungkin Yang penting adalah Bagaimana kita bisa Tahan itu saja Saya selalu Melatih diri saya Untuk melihat segala sesuatu Itu dalam potret Yang lebih besar Cacian, bulian, kritikan Itu potret kecil saja Yang harus kita lewati Potret besarnya adalah Kita ini sekarang Sedang bertugas Menyelamatkan Sebanyak mungkin manusia Itu saja Tidak mungkin Kita bisa Fokus menjalankan tugas Ketika kita masih Goyang Ketika ada 100 orang Menkritik Ada 200 orang Menulis Kata-kata Yang tidak menyenangkan Di sosmed Kemudian kita goyang Bisa Kita harus yakin Bahwa apa yang kita lakukan Ini satu Sesuai dengan aturan Dan yang kedua Secara kebijakan Juga sudah matang Selama dua hari Itu kita yakin kuat Maka insya Allah Kita akan jalan terus On the track Begitu Jangan sampai Selalu goyang Ketika ada Hal-hal yang tidak Sesuai dengan harapan kita Karena Bertugas ini kan Bukan ingin menyenangkan Semua orang Tidak bisa Kalau kita ingin menyenangkan Semua orang Ya jualan es pin Jualan kacang Itu menyenangkan Semua orang Tapi menjadi Lalu kuat Kita harus berpijak Pada apa yang kita yakin Jadi Triknya adalah Fokus dengan Kepentingan yang lebih besar Begitu Pak Bima Kita akan lanjutkan lagi Perbincangan kita Di inspirasi Ramadan Tapi sebelumnya kita berikan dulu Pak Bima Pemirsa kami akan Segera kembali Usaha cedah Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami Di inspirasi Ramadan Dan kembali kita berbincang-bincang Dengan Pak Bima Aria Wali Kota Bogor Pak Bima Ini masyarakat sekarang Lagi bingung-bingungnya Ketika mudik Dilarang Tapi Berwisata Masih dibolehkan Nah ini Kebijakan dari Pemerintah Kota Depok sendiri Seperti apa Dan bagaimana Memberikan penjelasan Kepada masyarakatnya Eh sorry Maksud kami Pemerintah Kota Bogor Silahkan Kayaknya cinta banget Sama Depok Kebetulan warga Depok Saya Pak Bima Oke Jadi Kita itu Paham ya Bahwa Apa yang dilakukan Atau digariskan oleh Pemerintah Kusat Tujuannya betul-betul Untuk Mengantisipasi Jangan sampai Indonesia Terjadi seperti India Karena Lalai pada perangkat Kesehatan Itu poin pertama dulu Yang harus kita sebarkan Terus kepada warga Yang kedua Memang kebijakan-kebijakannya Jelas dan konsisten Nah di Bogor Kita sampaikan kepada Publik Bahwa Satu Mudik Termasuk di Jabodetabek Tidak boleh Dua Silaturan ini juga Tidak boleh Tahan dulu Kalau datang ke Bogor Hanya sudah mengunjungi kerabat Ini ditahan dulu Kalau tidak ada Keperuan yang jelas Seperti yang darurat Misalnya ada tugas Ada yang wafat Ada melahirkan Sakit Itu dibolehkan Itu namanya Namudik Tapi dua kali itu Kita minta Aku terbalik Bagaimana Dengan tempat wisata Saat ini kami Masih menunggu Dari pusat Saya lihat Ada kemungkinan Sakit pusat Kemudian memutuskan Untuk menutup Tempat Juran Tempat wisata Ini saya kira Sangat memungkinkan Tapi kali ini Kebijakan Pemerintah Kota Adalah Tempat wisata Diminta untuk Mencaratkan Sweat antigen Ini untuk Mencegah Dilanggarnya Kepala kesehatan Dan menularnya COVID Di tempat wisata Tapi kan biasanya Tempat-tempat wisata Di Libur panjang Seperti Lebaran ini kan Biasanya panen Begitu Nah ini bagaimana Kondisinya ketika Mereka ditutup Apakah dari Pemerintah Kota Bogor Sendiri memberikan Insentif kepada mereka Atau seperti apa Pak Biman? Nggak mungkin Nggak mungkin Ada insentif Karena kan harus Dianggarkan Di APBD Ya sekarang ini Saya bilang Pilihan yang tidak mudah Nggak ada yang mudah Sekarang di COVID ini Kita harus Memilih Hal-hal yang menurut kita Meminimalkan risiko Bisa saja Kemudian tidak terjadi Kebijakan apa-apa Tapi apakah kita siap Ketika kita Kemudian mengalami Seperti India Nanti Menyesal akan Terlambat Begitu Jadi menurut saya Kalau kata orang Sunda Wah ya enak Atau Ya ini risikonya dulu Hal yang pecah Harus kita hadapi Ya tapi kan tidak lama Kita berharap Kita melewati Masa yang kritis ini Sampai beberapa hari Setelah lebaran Kalau lebaran Tanggal 13 Ya tanggal 17 Atau senen Kita bisa melewati Melewati itu Apabila Mobilitas Dan Aktivitas warga Bisa kita kembalikan Jadi kita tekan Risikonya dulu Ya jadi ini balik lagi Kepatuhan Dan juga kedisiplinan Dari warga Bogor Juga Pak ya Nah sejauh ini Seperti apa sih Pak Kedisiplinan dari warga Bogor Untuk bisa mematuhi Protokol kesehatan Ya memang Tidak mudah Sekali lagi tidak mudah Terutama di pasar-pasar Kita lihat Pasrat untuk berbelanja Ini masih luar biasa Karena orang Bidonong-bondong Untuk beli baju bareng Ada yang beli baju Untuk dijual lagi Susah sekali Kita harus Tapi susah Kalau kita lihat Tempat-tempat ibadah Saya lihat Saya relatif jauh lebih disiplin Ketika kita tarawai Atau sholat jumat Disiplinnya saya Optimis juga Ketika sholatnya Sih akan Dipatuhi juga Yang agak seluruh Tantangannya adalah Di pasar Di mali Tapi bisa diurai Tetapi di pasar ini Sangat tidak mudah Tapi Kita ikut Teruslah Setiap saat Untuk menempatkan Petugas-petugas Kepeniatkan warga Ya tadi Anda Menyinggung Kalau di tempat-tempat ibadah Lebih tertib Begitu ya Lebih bisa Mematuhi Begitu Bagaimana dengan Idul Fitri nanti Apakah sholat Id juga Diperbolehkan Atau Seperti apa Kebijakan dari Pemkot Bogor Pak Bima Sholatid Dibolehkan Kita menghilang Negar warga Sholatid Di lingkungan Yang masing-masing Jadi tidak Pergian Melewati Kecamakannya Makanya Di pusat kota Ditiadakan sholatid Jadi kalau biasanya Tiap tahun Di lapangan Kebun Raya Lapangan Semput Lapangan IPB Ini adalah sholatid Yang dijual Secara terbuka Nah ini ditiadakan Untuk menghindari Perumunan Dan menghindari Mobilitas warga Antara wilayah Sholatid Kita dorong Kita himbau Untuk dilakukan Di lingkungan yang masing-masing Jadi silahkan Sholatid di masjid Atau bahkan Sholatid di lapangan Terbuka boleh Sejauh Tetap memperhatikan Protok kesehatan Dan kapasitas Di tempat sholatid Oke baik Pak Bima Kita akan lanjutkan lagi Perbincangan kita Di segmen berikutnya Tapi kita beri dulu Pemirsa Kami akan segera kembali Dipersembahkan oleh Ya anda masih bersama kami Dalam inspirasi Ramadan Dan kembali kita berbincang Dengan Pak Bima Pak Bima Ketika masyarakat Sedang sibuk Ingin mempersiapkan Lebaran Ada yang ingin Ngotot tetap mudik Kemudian Ada yang kurang patut Terhadap prokes Ini justru Pak Bima Disibukan dengan hal-hal Yang memang Sangat urgent seperti ini Nah lalu bagaimana Cara mengatur waktu Dengan keluarga Di tengah bulan Suci Ramadan Dan juga menjelang Hari Raya Dulfitri Pak Bima Ya keluarga sudah paham Karena Sudah 7 tahun sih Wali kota Jadi ada saat-saatnya Dimana saya harus merelakan Sebagian waktu Untuk keluarga Tapi yang pasti Setuah hari terakhir Saya Usahakan lebih banyak Di rumah Ya terutama Setelah berbuka puasa Gitu Dan Kita atur waktu Untuk turun ke lapangan Dengan lebih Ini lagi ya Dengan lebih Fleksibel lagi ya Kalau tadinya Di tahun-tahun lalu Ya betul-betul Habis waktu di lapangan Nah gitu Kalau sekarang Rasanya saya Lebih banyak atur waktu Untuk keluarga Malam-malam di rumah Kemudian Buka juga Sekarang lebih banyak Juga di rumah Karena Kita batasi Waktunya Sampai pada asar Jadi kalau sampai pada asar Selesai Yang 4 dan 5 Saya kembali ke rumah Masih sempat buka puasa Bersama keluarga di rumah Apalagi sekarang kan Kita larang juga Gak bisa buka Bersama Di Bogor ini Jadi kita Batasi Gak boleh ada kegiatan buka Yang menangkramaya Jadi lebih banyak Dengan keluarga Bersama-sama Ya Momen-momen Ramadhan Bersama keluarga Seperti apa Yang dikangenin Begitu Ya Biasanya kita Tarawe bersama-sama Di rumah Biasanya juga Mendang Adik-adik saya Yang memang tinggalnya Berdekatan Itu satu Kemudian Kedua Yang Nangkening juga Adalah Ketika Menjelang Berbuka Ini biasanya Suka Nambu guli juga Di masa-masa normal Sebelum pandemi Itu Nangkening juga Jadi Jadi kita Maksudnya juga Pian online Ini yang Juga mungkin Masyarakat pengen tahu Sebenarnya Makanan buka puasa Favorit dari Pak Biumani Apa sih? Kalau kita Suka makanan kampung Jadi Pisang Goreng Misalnya Kemudian Bumbur ketan Hitau Terus Otak-otak Soma Dan Mie Golosor Nah orang Bogor Masih tahu Mie Golosor ini Pasti ada Di hampir Semua Meja makan Di warga Bogor Mie Golosor ini Sebelum keluar Oh tidak Mie Golosor Mie Golosor ya? Golosor Oh mie Golosor Karena lucin Pakai minyak Jadi kalau Dimakan Itu seluruh-seluruh Langsung Sampai Ini Sampai Penalir Terutup Rokat Oke Bumbu kacang Pakai Gorengan Bakuan Oke Mungkin ada Himbawan untuk Masyarakat yang Ingin Tetap Apa namanya Mudik Begitu Atau Ingin menghabiskan Waktu di Bogor Saja Begitu Apa himbawan Dari Pak Bima? Keluarga Bogor Hari ini Juga Kita Dihadapkan Pada situasi Yang tidak mudah Semua Pasti Ingin bersilaturahmi Semua Kamen dengan Keluarganya Tapi Insya Allah Kita yakini Kita bisa Menahan diri Untuk Bersilaturahmi Secara Virtual Bisa Pakai video Call Bisa Telepon Bisa Zoom Dan lain-lain Kita Berharap Bahwa Kita bisa Bersilaturahmi Dengan jangka Panjang Kita bisa Menjaga Agar semua Tetap Sehat Sehingga Kesempatan Untuk bersilaturahmi Kesempatan Untuk datang buka Masih panjang Kedepannya Tabari juga Terabat Sahabat Semua yang lain Untuk Tetap berhati-hati Menjaga Kesehatan Menahan diri Agar Tidak Terfapar COVID-19 Kita jaga Sama-sama Kita cintai Keluarga Kita sayang Kepada semuanya Betul Kuncinya adalah Sehat Agar silaturahmi Bisa panjang Begitu Pak Bima Terima kasih Banyak Pak Bima Sudah bergabung Di Inspirasi Ramadhan Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Terima kasih Selamat berbuka Terima kasih Pak Bima Selamat menantikan Waktu berbuka puasa Pemirsa Demikian tadi Dialog Inspirasi Ramadhan Hari ini Saya Andra Lusmana Terima kasih Atas kebersamaan Anda Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih